kaku marik wong sakit wong sakit ya ini sekarang sakitnya kita melampah coba melampah ini melampah gantung wong tidak nggak gawin edukasi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya andri dari elaspoterapi ini saya dapat pasien dari lamongan ini sederanya engkel awalnya ini jatuh dari sepeda motor pak? dari truck akhirnya gini ya ini sudah 3 bulan kurang lebih 3 bulan terus dia langsung di pijat dan dipijatnya itu nggak nunggu bengkaknya reda nggak nunggu ototnya berhenti inflamasi tapi dia langsung dipijat akhirnya dia kakinya di sebelah kayak gini terus yang lebih fatal lagi dia nggak bisa narik fleksi jadi kayak gini nggak bisa coba pak tarik nggak bisa kalau yang ini kalau ini tarik pak bisa nah ini kemungkinan yang pertama kemungkinan ropek besar sehingga mengakibatkan otot dan tendon disini itu lemah yang kedua bisa jadi putus karena dia nggak ada tenaga untuk narik sampai sininya lemes dan kakinya ini gede agak hitam karena dia efek bengkak dan kalau jalan agak nyeret nggak agak ngangkat jadi teman-teman atau yang lain mohon diperhatikan kalau melakukan tindakan atau ingin terapi jangan sampai malah parah karena ini sudah parah karena ini ototnya sudah nggak berfungsi yang sini ini harus dirongsen otot atau MRI kalau nggak dirongsen otot atau MRI dia nggak bisa kelihatan kalau dirongsen tulang nggak bisa kelihatan kemarin awal langsung bengkaknya gede pak nggak nggak maksudnya kena terus dua hari tiga hari bengkaknya langsung gede seminggu seminggu baru gede itu setelah dipijat ya belum 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 beli pijat kan nggak terasa sakitnya sakitnya masih jalan masih nyopir gitu terus udah-udah sampai di Palembang kerasa terasa ya ini nanti saya coba untuk melempaskan otote kayaknya kalau ini meskipun sendinya nggak geser tapi ototnya masih aktif mendingan tapi kalau sendinya nggak geser tapi ininya nggak aktif ya dia nggak akan bisa bergerak fleksi terasa 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 terasa